Shalom Selamat pagi Jumpa kembali bersama saya Dr. Tolong Marbun Dalam program Sharing and Inspiring Saya share firman Tuhan Doa saya Anda terinspirasi oleh firman Tuhan Pagi ini kita masih Dalam program Renungan Pagi Dan doa saya Biar Renungan ini Benar-benar menginspirasi Anda Setiap paginya Sebagai inspirasi Anda Untuk beraktivitas sepanjang hari Pagi ini kita akan melanjutkan Renungan kita Masih dari Amsal 1 Ayat 1-7 Pada bagian yang keempat ini Kita akan fokus Pada ayat yang Keempat Saya akan bacakan Ayat yang keempat Untuk memberikan kecerdasan Kepada orang yang tak berpengalaman Dan pengetahuan Serta Kebijaksanaan Kepada Orang muda Hari ini kita Akan fokus Pada kalimat Kecerdasan Kepada orang yang Tidak berpengalaman Pengetahuan Dan kebijaksanaan Kepada Orang muda Saudara Kalau kita berbicara Kecerdasan Itu selalu Terkait dengan pengalaman Kalau kita berbicara pengalaman Ada banyak hal Kita Kurang pengalaman Bukan berarti Dalam konteks ini Sebilang kurang pengalaman Dalam bidang-bidang tertentu Bukan berarti Itu dalam Arti yang negatif Ya Ada banyak Bidang yang kita Tidak alami Dalam hidup ini Tapi Itu bukan ide utamanya Tapi Terutamalah Dalam konteks Tidak berpengalaman Dalam menjalani Dalam menjalani Kehidupan ini Ya Kurang pengalaman Nah oleh sebab itu Orang yang Kurang pengalaman Butuh namanya Kecerdasan Nah Kemarin kita sudah Membahas Nah kecerdasan itu Itu datangnya Dari belajar Nah Semakin kita Belajar Semakin kita Mempraktekkan Apa yang kita Belajari Maka kita akan Semakin berpengalaman Jadi itu Berbanding lurus Ya Akan berbanding lurus Nah Pengalaman kita Menerapkan Apa yang kita Sudah pelajari Itu Itu akan Meningkatkan Kecerdasan kita juga Nah kecerdasan kita itu Tentu akan Mempengaruhi Pengalaman kita juga Jadi Saling Keterkaitan Terutama Dalam Menghadapi Kesulitan Kesulitan Masa pandemi Seperti ini Tentu kita Butuh namanya Kecerdasan Kita belum Punya Pengalaman Menjalani Hidup yang Seperti ini Tentu kita bisa Belajar dari Orang yang Lebih cerdas dari kita Orang yang Lebih diwasli Orang yang Lebih pengalaman Daripada kita Dalam hidup ini Mungkin kalau Mengalami pandemi Ya sama-sama Tapi kan Pengalaman Dalam hidup itu Pasti berbeda-beda Punya keunikan Tersendiri Ya Nah itu sebabnya Kita Penting Belajar Ya Saya tidak Mendalami kata Kecerdasan lagi Karena sebelumnya Kita Sudah Sudah Membahas itu Ya Mengingatkan saja Kecerdasan spiritual Kecerdasan emosional Kecerdasan praktikal Tentu itu Sangat Memengaruhi Pengalaman kita Dalam Kehidupan ini Yang kedua Yang mau saya tegaskan Disini adalah Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Kepada Orang muda Tentu Kita Yang masih muda Saya masih muda Kita yang masih muda Kita butuh Banyak belajar Kita butuh Banyak pengetahuan Supaya apa Supaya kita semakin Banyak pengertian Dalam hidup ini Hari esok Itu misteri Bukan berarti kita Khuatir akan misteri Khuatir akan hari esok Ya Tapi kita butuh Namanya pengetahuan Dalam menjalani Kehidupan ini Terutama Dalam menghadapi Masa-masa Krisis Karena pandemi ini Kesulitan demi kesulitan Karena pandemi ini Kita butuh Namanya pengetahuan Dan pengertian Terutama Tentu ya Pengetahuan kita Akan firman Tuhan Pengertian kita Akan firman Tuhan Karena firman Tuhan Inilah Yang Menutrisi Manusia Spiritual kita Sehingga kita Menjadi pribadi Yang kuat Yang kedua Kita perlu Belajar Seperti yang Saya sudah Belajar Ilmu yang Terkait dengan Provasi kita Supaya kita Semakin banyak Pengetahuannya Supaya kita Makin banyak Pengertiannya Sehingga kita Menjadi orang Yang kuat Orang yang Tegar Dalam menghadapi Masa-masa Kesuditan Di masa pandemi COVID-19 Jadi Jadi Sedara-sedara Pagi ini Kita Belajar Dua hal Yaitu Kita Membutuhkan Kecerdasan Dalam Kehidupan Kita ini Tentu Sumbernya Itu dari Firman Tuhan Dan Juga Ilmu-ilmu Yang terkait Dengan Provasi kita Sehingga kita Semakin Berpengalaman Di bidang kita Yang Kedua Yaitu adalah Kita Membutuhkan Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Ya Cusnya Kepada orang Muda Yang masih Muda Seperti saya Kita Butuh Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Dari mana Itu datangnya Kita Belajar Firman Tuhan Setiap hari Dan juga Mempelajari Ilmu Yang terkait Dengan Profesi kita Jadi Sedara-sedara Pagi ini Kita Sudah Belajar Firman Tuhan Dua saya Firman Tuhan Ini Menginspirasi Anda Memberikan Inspirasi Bagi Anda Untuk Menjalani Hari ini Dua saya Hari ini Anda Diberkati Penuh Sukacita Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati